Cara pandang Anda menentukan kualitas hidup Anda, namun untuk memiliki cara pandang yang benar tidaklah mudah. Kita harus menjauhi tiga hal negatif agar cara pandang kita benar. Yang pertama, menyalahkan. Orang-orang yang selalu menyalahkan orang atau pihak lain biasanya sulit berbenah. Ia lebih sibuk mencari kesalahan orang lain ketimbang mencari solusi. Pimpinan, rekan kerja, pasangan di rumah, anak-anak, orang tua, dan masyarakat sekitar menjadi objek untuk selalu disalahkan. Berhentilah menyalahkan orang lain dan pikulah tanggung jawab hidup Anda. Yang kedua, membandingkan. Percayalah, bila Anda sering membandingkan dengan orang lain, pasti Anda akan merasa sering kalah. Mengapa? Karena Anda membandingkan dengan sesuatu yang tidak Anda miliki, tetapi hal itu dimiliki orang lain. Anda juga membandingkan dengan sesuatu yang Anda tidak mampu. Sementara itu adalah keistimewaan orang lain. Apa tidak boleh membandingkan? Ya boleh, bandingkan hidup Anda saat ini dengan masa lalu Anda. Kemudian bersyukurlah dan bersabarlah. Yang lebih dasyat, bandingkan hidup Anda saat ini dengan kehidupan yang ingin Anda capai di masa depan. Setelah itu, kejarlah. Yang ketiga, membanggakan diri. Apabila Anda ingin orang lain menghindari pembicaraan dengan Anda, caranya sangat mudah. Apa itu? Bicaralah terus tentang diri Anda. Ingatlah pepatah kuno yang berbunyi. Ajaklah orang lain bicara tentang diri Anda, maka mereka akan mendengarkan. Ajak mereka bicara tentang dirinya, maka mereka akan mencintai Anda. Kurangilah bicara tentang aku, tetapi berbanyaklah bicara tentang Anda. Apabila saat ini penyakit 3M tersebut masih melekat dalam diri Anda, Anda tidak akan pernah memiliki cara pandang positif dalam kehidupan Anda. Terima kasih telah menonton!